Saya mengalami dan saya adalah proko berat yang mungkin 40 tahun karena sejak saya di SMA saya sudah melakukan hal itu. Nah dampaknya sekarang ini, saya merasa bahwa saya membuat sebuah kebodohan selama bertahun-tahun yang saya anggap itu benar. Nah untuk itu saya hanya menyarankan kepada teman-teman, gak usah lah ke arah sana, berhentilah merokok. Karena saya alami benar, saya operasi jantung bebas dan di ICU saya selama 6 hari, semua dokter yang visit saya setiap hari mengatakan pemaksa, yang merokok ya. Setiap hari seorang dokter selalu mengatakan, gara-gara rokok ya, rokok ya, rokok ya. Nah itu saya anggap bahwa saya melakukan sebuah kesalahan dengan merokok bertahun-tahun tanpa saya menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Bagi teman-teman yang masih merokok, lebih baik karena umur kita semakin tua dan kita ingin hidup lebih panjang lagi untuk melihat keberadaan cucu-cucu kita, mari kita berhenti. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anda semua. Bahaya merokok bagi kesehatan kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat berbahaya bagi kesehatan anda dan orang-orang di sekitar anda. Gangguan kardiovaskular, kerusakan otak, penyakit mulut dan tenggorokan, penyakit paru-paru, penyakit lambung tulang, keropos atau rapuh penuaan dini masalah pada organ reproduksi gangguan psikologis. Terima kasih telah menonton!